tempatnya sudah mulai landai ya tidak menanjak lagi ke atas bahkan di depan kita akan menemukan turunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur di video kali ini saya sedang berada di daerah Siangsan tepatnya video kali ini saya akan melakukan hiking menuju ke Gunung Gajah buat teman-teman yang ingin lebih tahu rute dan perjalanannya bisa simak terus video aku sampai selesai oke sedulur di rute pertama saya akan memulai perjalanan dari jalur merah tepatnya di stasiun Mingguan untuk menuju ke Siangsan selamat menikmati 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 oke sedulur sekarang saya sudah ada di stasiun Siangsan tepatnya di pemberhentihan terakhir jalur merah kalian bisa melakukan rute selanjutnya lewat ke Exit 2 Nah sedulur, sekarang saya sudah ada di depan gerbang exit 2 Tepatnya di stasiun Xiangsan Kita akan lanjut lagi ke rute selanjutnya Yaitu dengan berjalan kaki menuju ke Gunung Gajah Nah buat sedulur, setelah kalian keluar dari exit 2 Kalian bisa melanjutkan lewat ke jalur kanan Ataupun kalian bisa mengambil ke arah kanan dari lokasi peta Kalau kalian masih bingung, tepatnya di belakang saya ada patokan klenteng Kalian bisa ikuti terus jalur jalan berbata Di sepanjang jalur jalan berbata Kalian pasti akan menemukan tanda menuju ke Gunung Gajah Tepatnya seperti di belakang saya ini Nah sedulur, setelah kita lurus melalui jalan berbata Kita bisa ambil ke kiri, tepatnya menuju ke atas sana Kalian bisa lihat Disini cuacanya sudah mulai turun hujan Buat kalian yang sudah menuju ke arah tanjakan Bisa ambil jalan ke arah kanan Disini patokannya ada tulisan Oke sekarang kita lanjut lagi perjalanannya Disini sudah mulai lumayan capek karena menanjak perjalanannya Yuk lanjut Sekarang saya sudah ada di depan anak tangga Untuk menuju ke lokasi Gunung Gajah Sekarang kita langsung saja naik ke atas Saya sekarang sudah naik ke arah atas Satu persatu anak tangga kita harus melewatinya Disini cuaca sudah mulai turun hujan Karena pepohonan lumayan lebat Jadi tidak begitu basah Tapi kalian harus berhati-hati Disini juga agak sedikit licin ya kondisinya Disini ada dua rute Rute sebelah sini dan juga sebelah kanan saya Dan kali ini saya akan mengambil ke rute sebelah kiri ya Tapi tepatnya jika anda berada dari bawah Kalian bisa melihatnya masuk ke arah rute sebelah kanan ya Terima kasih telah menonton! 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 kota taipei dari atas ya dan pemandangan utama dari spot ini adalah tentunya maskot dari negara Taiwan yaitu menara 101 di belakang saya keren banget selamat menikmati sayang banget disini lagi turun hujan jadi cukup berkabut untuk melihat kondisi di belakang saya hujan mulai turun gede sih disini dan perjalanan belum selesai harus naik lagi ke atas adik-adik sedulur coba lihat licin banget licin banget sekarang aku sudah di mungkin ini pos dua kali ibaratkan pos dua disini udah ada di batu besar spot disini foto-foto di atas batu gede lanjut lagi naik ke atas belum nyampe hai 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 Sekarang saya sudah ada di spot kedua. Yaitu di batu-batu besar. Disini lihat, batunya besar-besar banget. Kita bisa naik ke atas sih sebenarnya kan. Cuman disini kondisinya sedang licin dan masih turun hujan disini. Kita lanjut saja ke atas. Masih naik terus ke atas posisinya. Yang tepatnya tadi ada batu-batu besar. Disini juga ada tempat beristirahat ataupun bisa disebut dengan shelter di belakang saya. Dan disini juga bisa melihat pemandangan kota Taipei di belakang saya. Kita langsung lihat saja ke belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sedulur sekarang setelah saya beristirahat di shelter 2, saya akan naik lagi ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Jika telah menonton! Terima kasih telah menonton! sebetulnya kita harus lanjut lagi ke atas karena takut kesorean nanti ke atasnya soalnya takut hujan gede Oke dadah selamat menikmati selamat menikmati nah sedulur sekarang saya sudah ada di tempat peristirahat yang ketiga ataupun pos tiga tempatnya di belakang saya ada shelter tempat kita berteduh untuk di shelter yang ketiga saya nggak istirahat saya lebih memilih melanjutkan perjalanan waktu yang menuntut saya untuk terus berjalan terima kasih jangan lupa subscribe selamat menikmati terima kasih terima kasih